Menara Pandang Teratai Purwokerto Menara Pandang Teratai Purwokerto merupakan sebuah menara yang memiliki ketinggian 117 meter. Menara yang dibangun pada tahun 2021 ini, kini menjadi salah satu destinasi wisata di Purwokerto sekaligus ikon baru dari kota Satria ini. Selain banyak dikunjungi orang-orang dan sebagai tempat untuk acara event-event di kota Purwokerto, ternyata tempat ini juga menarik makhluk-makhluk gaib untuk ikut datang berkunjung ke sini. Yuk tonton dan simak pencarian informasi dari pandangan sisi gaib. Melalui mediumisasi, makhluk-makhluk gaib yang biasa ikut mengunjungi Menara Pandang Teratai Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah. Selamat menonton sampai selesai ya. Selamat menonton! Hai makin nyaman ini semakin banyak seperti ini kita curaja muncul ya selamat siang selamat siang maaf ini dengan bosan apa ya yang harus bikin papa ini dari kolongan apa ini ada di tempat tinggal dimana tidak jauh dari sini semenariku Oh sabti baru kali ini baru kali sekitar baru saya ini bisa ditarik-tarik seperti ini ya ambil tinggal dimana itu tempat apa itu kalau di bangsa manusia ini Hai tinggi tempat tinggi ya sangat tinggi Hai menara Hai bangsa manusia menyebutnya seperti itu menara ya saya menyebutnya minta maaf mengambil waktu anda sebentar kami keperluan apa berkomunikasi bernobrol maaf kami ini sudah apa yang berkomunikasi dengan anda ini Hai perusahaan saya udah bilang baru kali ini saya ditarik-tarik seperti ini tapi komunikasi di sana juga berdua-dua Oh ya anda ini disana sebagai penghuni atau pengunjung saja disana penghuni penghuni ini saya terganggu Oh begitu ya berarti anda sebelum menentu menara itu ada udah disitu juga ya 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 Hai peti itu dulu apa tanpa sepi kosong atau gimana itu itu anda itu sana menghuni disana itu ada berapa terjumlahnya itu Hai setelah juga anak dari bangsa kau sudah membentuk kerajaan gue berdiri sana ya sudah Hai nah sekarang itu anda cerita keganggu ada bangunan itulah anda itu pindah kemana sekarang sehingga hanya situ orang itu tempatku Oh tempatnya Hai ga anda itu merasa mengganggu pernah enggak protes kebangsaan manusia Hai tidak yang mesejiki saja Hai nah itu selain bangsa anda kelompok anda kacung web anda yang tinggal di sana sering gak banyak bangsa web yang lain yang berkunjung ke situ banyak banyak-banyak datang-pergi datang-pergi iya ya karena kan ada apa-apa perluan apa-apa ya kami hanya perlu saja ya kami tempat itu sekarang juga rame siapa kamu yang mau di atasnya sendiri jadi yang semua kami tersambung terhubung dengan siapa terlihat jelas semua wajibnya terbuka Hai aslinya katanya kamu bisa melihat Allah hai 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 uh hai 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 ya iya kembali beliau telur pembalik rapat Anda tadi tambah nyaman jadi tambah nyaman ya itu kalau Anda gimana itu hari-hari di sana apa yang kegiatannya itu mantung-mantung saja mantung-mantung di bangsa Anda itu ada nggak sih aktivitas seperti bangsa manusia sama-sama itu rata apa kegiatannya sana yang dikelompok Anda di kerajaan Anda ini bekerja bekerja seperti manusia ini berbeda ya itu kalau yang bangsa-bangsa goib yang hanya berkunjung datang ke situ itu sama Anda itu memang menghubungi Anda atau kenal atau gimana itu apa diundang oleh anda ini tidak datang saja datang BKB pas tidak menggabung Hai curhat rata pengunjung goibnya ngapain itu datang ke sana yang melihatnya saja juga ada yang rawat saja banyak juga ada yang iseng-iseng banyak ada juga yang iseng-iseng kalau yang iseng-iseng gimana sama bangsa kelompok Anda ini diperingatkan apa enggak apa diperlukan saja Oh ya Hai pernah saya juga tergang tapi sebelum berdirinya itu mereka minta izin sudah minta izin sama bangsa ini sudah ada sebuah perantaranya yang mau menerikan bangunan disitu Hai Hai besok tidak saling manggam tidak apa-apa ya Hai tapi saya punya anak buah kadang susah diatur kalau anda pribadi sebagai penguasa di sana itu ya boleh-boleh saja saya tidak masalah cuma kadang namanya anak buah banyak macam-macam modelnya begitu seperti itu emang ada ini yang resep adalah sama iseng seperti apa itu resepnya itu biasanya yang anda lihat itu anak buah anda ini saya langsung nampak 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 bayangan nampak bayangan saja Hai berarti sudah ada yang mencoba menampakkan bagaimana bayangan bikin tangkut tujuannya ini takut menghujung seluruh tempat itu angka Hai ya mungkin bagi yang Hai bisa melihat atau mungkin merasakan yang mungkin tapi kan kebanyakan orang tidak tahu ya jadi kalau ya sebaiknya kalau tidak tahu ya nggak usah diganggu kan menurut juga enggak tahu kan ya kalau ada yang memang orangnya gak tahu tapi sengaja menantang lah itu yang mau silahkan kan Hai lainnya kalau yang mengunjung goib itu bangsa anda ini ini menikmati apa sih datang ke situ biasanya yang anda ketahui Hai kalau orang itu kan nyari hiburan ya manusia jari hiburan Hai refreshing disana itu itu kalau pengunjung-pengunjung goibnya apa kegiatannya itu kalau berkunjung ke sana itu sebenarnya selama seperti yang lain mengganggu Hai malah mengganggu mengganggu siapa itu manusia hai 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 mengganggu seperti apa Hai bisa misalkan nempel-nempel pengen ikut Hai misalkan banyak tapi kan mestinya enggak pasti semua orang tahu bahwa ditempelin kan dia tidak tahu manusianya tapi mereka nempel-nempel besi-besiki nempelnya itu hanya disitu apa nanti ikut sampai pulang itu orang-orang yang ikut sampai pulang menurut yang dia sukai seperti itu itu yang kaya apa tuh rupa-rupa seperti apa yang seringnya nempel itu biasanya kalau yang dilihat manusia itu penampaknya seperti apa yang banyak pikirannya yang punya sesuatu itu orangnya yang saya tanyakan bentuk-bentuk rupa dari goib itu yang agak rasa-rasa itu seringnya apa itu berwujud apa itu kumpi oh ya itu kunti emang paling banyak saya juga males saya juga males juga sebenarnya oh sama ya males melihatnya ya udah jelek-jelek itu kalau menempel kepada orang yang disukai yang disukai target itu banyak bergerombol bergerombol apa hanya satu-satuan itu kuntinya itu bergerombol bergerombol senangnya bergerombol seperti itu mereka banyak sekali itu mereka banyak bisa masuk ke mimpi seorang seperti itu terus seperti apa kalau di mimpi itu membentuk apa itu sana ya tergantung orangnya punya pikiran apa oh begitu mereka membacanya itu tujuannya kalau sudah ke dalam itu dalam mimpi ya mereka dapat dapat apa itu energinya energinya jika yang mimpi itu percaya kalau saya percaya ya jika mengapirkan pun tidak kalau tidak percaya tidak tidak berefek buruk tidak tidak merasa tidak merasa percaya ketakutan gelisah nah itu dia dapat membuat efek seperti itu psikologinya pesikinya seperti itu membuat gelisah tidak tenang itu yang paling terkecil selain kunti-kunti itu apalagi di sana itu yang biasa rasa-rasa yang akan ganggu cepol itu apa namanya itu yang apa cepol-cepol yang kecil-kecil itu tuyul ada juga tuyul tuyul liar apa tuyul di biara liar itu ngapain sama juga nepel tidak cuma mudah-mudahan mandir itu pergi mudah-mudahan pergi iseng gak dia itu resek gak di pengunjung ya kadang dia iseng seperti apa kalau tuyul isengnya itu lompat di badan manusia tapi tidak tahu selanjutnya seperti itu ya Anda sendiri keragian hidup Anda sendiri itu merasa terganggu itu seperti apa bukannya alamnya berbeda Anda kemana juga masih bisa masih aman itu itu apa yang Anda gelungkan gangguan-gangguan artinya yang membuat mengganggu Anda ini apa yang paling pokok saya kira yang menguasai wilayah situ termasuk bangsa manusia seperti itu ya walaupun beda alam saya tidak suka maunya itu terbang kalau saja kosong tidak terbang seperti siang 2 saya maunya ya tapi kan bukannya Anda itu kan enggak enggak butuh tempat enggak butuh materi tidak terpengaruh dengan adanya memang wataku wataku seperti itu oh bangsa wataku semuanya tapi tetap aja kan bangsa ini kan enggak kuasa kan karena itu alam manusia ya kan bebas manusia ya kan itu kan curhatan Anda maunya Anda seperti itu ya seperti itu ya terus itu gimana ada cerita apa lagi banyak di situ sejarah-sejarah di situ banyak sejarahnya itu sejarah dari bangsa manusia apa dari bangsa kuim bangsa manusia oh Anda mengetahui sedikit menengar apa itu sejarahnya dulu salah satunya itu katanya dulu awal berdirinya mengalami beberapa perubahan saya melihatnya di situ saya pernah masuk beberapa kali ke situ sangat tinggi ada tiga tahap ya tiga tahap saya melihat manusianya naik tiga tahap sampai ujung di situ ada tersimpan sebuah seperti buku-buku apa itu namanya sebuah buku buku apa saya tidak ketahu itu ada sudah masih kelihat masih ada sekarang atau sudah ke alam kuim ada tujuh buku berbeda itu masih nyata ya itu bangsa manusia itu yang naruh bangsa manusia zaman-zaman ini apa dari dulu dari dulu ada pertama kali sudah emang itu dulu apa sih pernah berdiri bangunan apa di situ sebelum ada bangunan sekarang ini yang anda ketahui yang pertama ada semua lahan kosong saja lahan kosong belum pernah berdiri dulu bangunan apa zaman kerajaan itu belum ada 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 kecil dulu ada tidak ada pengaruh oh ya itu kalau apa namanya untuk kegiatan manusia itu kan sering ramai kegiatan lain-lain itu itu ada enggak bangsa-bangsa baik pengunjung kuit baik dari anak buah anda ini yang sering dilihat oleh para pengunjung itu sering enggak ada ada berapa kali ada berapa kali sering melihat mereka pun sama banyak dari bangsa aku sama seperti itu seperti itu nah dulu kan itu pernah dipakai acara epek kuda lumping itu kan identik dengan hal-hal bangsa-bangsa anjing bangsa kuip itu yang dikatakan indang pembantu itu itu emang pendatang pengunjung saja bantu kegiatan itu atau dari mana itu benar dia yang bantu berarti habis udah selesai acara itu pulang lagi iya ikut sama dia enggak ada yang ingin tinggal di tempat itu bangsa anda dia sudah enak udah enak di sana ikut sama dia itu perjanjian mereka oh kalau acara-acara musik itu itu yang kan sering buat musik pengajian apa atau hal-hiburan itu yang sering berdatangan juga dari bangsa itu pas lagi acara apa itu seringnya apa tergantung jumlah banyak pengunjungnya acara apapun semuanya dan mereka mencari kesempatan apa yang bisa mereka dapat pasti seperti itu saya juga tidak pungkiri saya sering dapat sering dari energi-energi manusia seperti itu bagi makanan anda ini tapi seringnya saya dapat dari anak buahku restoran iya seperti itu itu apa sih manfaat manfaatnya energi itu buat anda sendiri apa sih apa kekuatan apa kekuatan itu ada dari manusia disitu yang tersedot energinya itu seperti apa cirinya di situ apa nanti di rumah posiknya itu pas disitu belum 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 kerasa paling hanya lemah saja itu tanda-tandanya seperti itu itu mereka memang bangsa anda ini mencari target mencari makan itu yang terlemah atau memang mencari yang mempunyai paling enak itu tentunya yang terlemah yang paling enak yang paling mudah tapi setiap orang itu tentunya kan namanya beda orang beda energi beda ini kalau ibaratnya itu secara makan itu tekerannya sama atau beda-beda setiap orang itu energinya beda-beda beda-beda itu berarti yang dicari cuma yang terlemah bukan yang terbanyak energinya sedapatnya oh sedapatnya sedapatnya enggak itu sebenarnya itu kalau makanan enak makanan terbanyak itu di manusia yang tipe apa ciri-ciri apa itu kalau di sana yang sebenarnya itu paling enak sebenarnya itu sudah jelas lemah semuanya jasmani dan rohaninya paling enak itu paling enak pokoknya orang yang ahli ibadah yang menempat mawakti itu bukan tidak misalku menaruh bagiku tapi itu misalnya sepi itu juga tidak menjamin orang seperti itu ya itu misalnya seperti ini tidak ada acara tidak ada pengunjung tetap bangsa goib ada tidak yang mengunjungi tidak tetap ada yang ngapain mereka orang itu kosong dia berdiam saja di situ berdiam saja berdiam itu pengunjung goib yang anda ketahui itu paling jauh dari mana yang mengunjung itu dari lembah gunung laut apa-apa tidak tahu tidak tahu sama sekali asal-asal mereka tidak pernah melihat nanya itu saya berganti tapi kalau anda itu tahu enggak kalau yang datang itu kuda sakti masih biasa tahu enggak pengunjung nya ada yang dulu energinya beda dulu pernah sakti itu yang anda lihat itu yang anda ingat sakti anda ini sosok apa itu yang munjung ke situ yang anda lihat sakti itu sudah bertanduk tapi itu dari golongan apa jin atau siluman siluman tidak tidak nggak kepingin muasai tempat itu matanya sudah merah dia datang nggak kepingin muasai situ atau dia punya wilayah yang lebih enak dari itu tapi anda itu nggak coba diserah nggak saya tidak berani anda tidak berani lihat terus Tungben nggak mau tinggal di situ atau malah tinggal di situ sekarang mungkin dia sudah dapat ada anak buahnya yang sering ke situ hanya mata-mata saja sama sebenarnya kalau di bangsa anda ini dunia anda ini pada bersaing nggak sih ya jelas berarti anda di situ juga banyak yang pengen muasai juga yang terkuat yang menang berarti anda juga sering bertempur itu sering juga di sana ya sering sering menang sering kalah ya kalau kalah anda ini gimana berarti suruh pergi dong dari situ tidak saya tidak tidak di dalamnya di luarnya kalau di luarnya kok itu buat rebutan goib juga bangsa anda ini termasuk berarti kayak manusia dong butuh kekuasaan juga ya seperti itu butuh wilayah ya 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 terima kasih semua ngobrolnya buat tambahan informasi anda ini udah punya agama belum ini udah muslim belum anda ini masih fasih masih fasih nggak kepengen memeluk agama islam nanti tinggal di sana ya yang begitu anda udah melihat ya melihat tapi biasa saja biasa-biasa saja ya ya kalau kalau yang ini kalau yang anda dengarkan ini entah enggak yang terjumpa anda sudah diperlihatkan dan saya bertekas lagi anda kenal enggak dengan manusia yang punya gelar bergelar putusannya Allah yang bergelar sang yang nur cahaya ya 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 anda sudah mendengarnya rumahnya beliau sudah mendengarnya anda ini sudah lama sudah lama sudah pernah bersumpa dengan beliau tahu beliau dimana enggak tahu tidak tahu tapi mendengarnya tadi dari awal saya melihat hanya cahaya saja rumahnya beliau padu kebanyanya ya kalau itu saya mau ikut ya sama beliau ya kan beliau agamanya Islam ya kalau itu ya saya mau mau ikut itu dipimpin beliau ya kalau mau anda harus ikhlas ya harus nanti syaratnya dipimpin syaratat dulu berislam dulu nanti baru bisa jadi pengikut beliau kalau mau ya mau anda ini ya kalau anda mau monggo saya pimpin syata minggai yang maksud asyadu 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 illallah illallah wa asyadu 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 amma mohammedan rasulullah rasulullah salallahu ala muhammad tembus masuk tertanam di hatimu saya diselamatkan imannya tembus Allah terpandang dengan izin sang yang berjalan otomatis bersama semua membuat beliau masuk jalan semua percaya semua kekuatan bahwa energi keilmuan untuk berjuang di jalan beliau masuk semuanya Masuk Allah terima kasih gimana anda ini sama saya sama adanya ini semuanya ilmu makin mulus ada ilmu penyembuhanan beliau semuanya masuk bersama Allah sallallahu ala muhammad terima kasih terima kasih itu disana banyak-banyak enggak yang masih anak buhanda yang belum Islam apa udah kesini semua di depan aku semua udah semua udah pada ini apa apa ada-ada yang enggak mau mau semua gimana sekarang apa namanya keadaannya bentuknya cahaya cahaya jika sambian suruh-suruh kesana lagi siap saya tidak apa-apa ya terserah anda ini orang itu bangsa bangsa-bangsa-bangsa anda ini belum dibikin belum dibikin seperti di atas disana mau di atas itu udah udah kuat belum anda kira-kira disana udah tambahin lagi udah berapa pasukannya sudah jutaan sudah jutaan sudah siap ya disana ya semuanya nanti dibikinin ya disana anda nanti seperti di atas ya nanti anda kesana di atas ntar 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 otomatis ntar sana anda itu dijaga biar ada kedamaian disana tidak ada orang yang aneh-aneh gak ada yang punya yang yang indah membantulah ya biar suasananya adem-ayem gitu ya ya kalau anda ini bangsa boy melihat bangsa manusia tahu enggak apa yang ada kedama kandungannya manusia kandungan apa maksudnya ya maksudnya guaib-guaib yang ada di bangsa manusia itu yang menempel anda mengetahui enggak ya pasti ya ini saya minta tolong dilihatin coba anda lihat ini orang ini ya dilihat ada apanya ini ya terlihat semua yang jelas tersambung dengan yang asli terlihat ada kerajaan goibnya apa enggak apa ini yang menjadi membuat kerajaan goib apa di tubuhnya ini leluhur leluhur itu hari leluhur bukan yang orang pakai apa sesuai sendiri enggak pakai ilmu-ilmu sendiri enggak ini leluhur banyak leluhur raja leluhur leluhur kalau ini dari sendirinya leluhur 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 itu yang besar kalau yang ini dilihat terlihat dengan jelas 2 jam beliau sang yang menurut daripada Allah terlihat semua bantai jatuh semua ada juga enggak kerajaan goibnya di tubuhnya banyak yang bercantung banyak yang bercantung banyak yang bercantung ini yang jadi buat kerajaan goib di tubuhnya itu berbentuk apa ini dadah dadahnya dadahnya apa ini bentuknya apa oke paruh apanya paruh-paruh nah ini kalau di jadi punya enggak orang ini pegangan jembat-jembat yang dimasuk ke tubuhnya ada enggak orang ini hmm apa ini bentuknya hmm dimana ini hmm dimana perut hmm di muka enggak ada cara ha ha apanya mac ada oh apa ini 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 lihatnya buat apa ini yang anda lihat asli yang anda lihat penghasilan 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 kalau yang ini enggak punya penghasilan kalau yang ini tidak emang dia itu asli emang ini enggak aneh-aneh enggak enggak hanya lelur saja itu begitu ya udah terima kasih yang anda lihat ya udah anda sana ya balik ke sana nanti dibikinin ya ya tunggu aja nanti di sana dibikinin mudahan nanti rapat buat nyaman di sana ya semoga ya luar semuanya sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah 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 para segulur penonton santai cantur dimanapun pada Alhamdulillah tadi kami belum membuat khatimah belum memberikan narasi kami akan menarik apa-apa yaitu Kami tadi menarik Di Goib Yang mungkin Bertepat tinggal atau berkunjung ke tempat Menara di buah karto sana Kami bukan untuk Apa-apa, kami hanya ingin ngobrol Berkomunikasi, karena kan Semua jin Kasih, Goibob itu ya pasti Dimanapun tetap ada Apalagi Tempat keramaian, mereka pastikan Tambah semangat Ternyata Itu ada Jadi ternyata ya Kami bisa ngobrol-ngobrol Mencari informasi dari si gaibnya Tapi tetap aja Itu sebagai perhatian, jangan sampai Di makan mentah-mentah Semua difilter kembali, sejenak kembali Karena obrolan dengan Malu gaib itu Tidak bisa Hanya diterima, mentah Tidak bisa, harus Diterima, di filter Ambil hikmahnya saja Begitu Namanya kalau ada Nanti nilai Hidup ini ada nilai hiburannya Ya buat hiburannya Kalau ada nilai hikmah Positornya Mau kau diambil Sebagai tambahan wawasan Sebagai Keuas badan kita Jadi Ramanya Gangguan Pisikan Dimana tempat itu Ada Makanya itu sebagai Pengelit kita Dimana berada kita harus selalu ingat kepada Allah Harus berdoa Minta belu kepada Allah Dimanapun berada Ingat dimanapun berada itu Kita harus berlindung Dengan berdoa Berdoa Bisa dimanapun berada Atau kita Dipakai Karena kita Di dunia ini Bukan hanya Manusia Tapi ada Jin Degoib juga Yang Tentunya Punya Beranekraga model Begitu Ya kurang lebihnya Kami dari Lantri Tandur Bagaimana Jadikan Hidup ini Sebagai Hiburan Tontonan Dan sebagai tambahan Wawasan Dan untuk Kalau yang Ada Maksudnya Mudah-mudahan Bisa Untuk menambah Keiman Ketakuan kepada Allah Ya kurang lebihnya kami Mohon diri Mohon maaf lahir batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati